penjelasan paparan dari Pak Jamal. Sehingga nanti pada proses pembelajaran apa yang belum dipahami adik-adik bisa ditanyakan langsung ke Pak Jamal. Sebelum kita mulai, adik-adik, saya perkenalkan dulu yang akan memberikan pelajaran hari ini adalah Pak Jamaluddin. Beliau lahir 21 Oktober tahun 1988 beralamat di Distrik Wamena, Monokwari, Papua Barat, Sungguh Jauh, di wilayah timur. Beliau bertugas di SMA Negeri 1 Wamena, mengajar geografi. Beliau, karir beliau, di awal karirnya adalah guru SM3T tahun 2011-2012. Dan beliau adalah program guru garis depan tahun 2015. Dengan pengalaman ini, Pak Jamal ini cukup luar biasa. Adalah guru yang nunjau di sana, mengabdikan diri untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita yang ada di Papua Barat, khususnya di SMA Negeri 1 Wamena. Saya kira kepada Pak Jamal jika sudah siap. Silakan Pak Jamal. Waktu Bapak. 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 Waktu Bapak Samalul. Waktu dan kesempatan-waktu yang telah diberikan. Baik adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini, saya berterima kasih sekali, bersyukur. Untuk bagi bersama adik-adik di sini dalam kegiatan program Sapa DRB yang diadakan oleh Set Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan. Hari ini saya membawakan materi geografi. jam 20.00 ya, waktu Indonesia Barat. Jam ketiga, tapi karena di Papua selisih 2 jam, saya minta untuk diberikan dengan bahasa Jepang untuk mencari hari-hari karena di kampung saya di sini kan masih dilaksanakan solat jumat. Kemudian saya mencoba untuk apa namanya, membenarkan saya di tempat. Warmare itu istrik Warmare Kebupaten Manokwari jenis topografis. Jika membenarkan saya di formare pakai topografis. Jadi di sini saya menggunakan menggunakan internet. Selisih yang seperti itu. Juga dari pembinaan pertama Puskat Min. Saya lulus kuliah menggunakan program di daerah depan terkuas dan penawasan kepercintaan tinggi saya mengikuti pengisian pengisian tahun 2013 dan pada tahun 2013 saya mengikuti pengisian profesi guru dalam selama satu tahun berasrama kemudian pada tahun 2014 saya ikuti kembali pada perubahan tugas pengisian dan setempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terubah saya akan beri kiri sebelum saya melanjutkan saya akan beri kiri selamat menikmati 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 minggu nah ada yang mengikuti di tahun ini mungkin kita di kita mengikuti di geografi saya mengenalan dengan aja jadi saya harap melalui kolom saya menggunakan sama selesai dari profil gimana ajakan atau mungkin ada kesempatan nanti diberikan oke di mesin sebelum kita mau terima kasih hai 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 oh Hai amperi apalagi masih diberi kesempatan Hai program apa-apa diberi berlangsung terus-menerus dan mulai dari keografi sampai Yang pertama adalah pengertian geografi. Geografi itu berasal dari dua mata, yaitu geografi. Ini adalah pengertian geografi. Geografi itu tulisan tentang bumi. Ini adalah pengertian geografi. Tapi bukan mengenai pembuatan ini. Tapi, saya harus tetap benda-benda di lokasi yang tetap dilajari. Atau dengan kata lain, di jalan-jalan di tempatan bumi, keluruhan baik interaksinya, diang ruang, maupun kejalanan keluruhannya. Tiga, menjaga gambar. Di geografi sosial, di manitasi yang sebut. Alatnya, di tempatan, di tempatan, di tempatan. Geografi sosial, di tempatan, di tempatan, di tempatan, di tempatan. Kita lanjut. Ini sudah tadi. Geografi. Kemudian, di geografi. Geografi itu adalah pasarnya yang tetap pelajari. Dalam pelajari. Karena terkadang, Kutu saya sering mendengar. Saya masih SMA. Apa sih? Pelajaran juga benar. Terkadang. Karena saya tidak mengatakan keunisan di geografi. Saya ketika saya mengatakan kejurusan top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top-top. tapi saat gulika ternyata jurusan seorang geografi itu asalnya di alam di 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 dua dari manusia nanti campur-campur dari spesifik jadi kita terlalu objek geografi kedua sama objek material objek materi dalam geografi berupa seperti yang ber atau list of spes atau lap yang introspere atau hidup kemudian dua ini berbicara kepada cara pandang atau cara segala sesuatu itu berbicara dalam ilmu geografi untuk 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 bateri atau share untuk jalan-jalan kisah udara dari lapis lapis balik sampai kita kemudian kemudian objek atau lapisan itu mempelajari tentang berapa yang ada di darah dan sebagainya juga mempelajari di setara air kemudian selanjutnya objek atau berisi kesepan pengoran lebih sebenarnya maaf kode yang juga itu gue gak dibalik udah kali kayak gini ini gak bisa dibuka-buka udahlah udah stop udah stop habis gini ngapain ini mulai jadi pendudukan kemudian formal video terima kasih kemudian terima kasih sebagai pendekatan terpandang seorang biografer yang ada orang yang lihat fenomena itu dari kaca-kaca fotografi dikumpulkan tiga pendekatan-pendekatan lingkungan pendekatan kekuangan dan pendekatan penilaian atau kompleks wilayah yang pertama ini ada ah tiga gerangka pikir tanya-tanya ini pertanyaan yang muncul adalah terjadinya keberkatan artinya kode-kode yang digunakan adalah konsep Hai siapa ruang wawah ya masjid-kode kenapa cara lain tentang wilayah Hai pilihan yang ketika diri kebanyakan kebanyakan ya dari 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 tanya ini sudah bisa membeda Bagaimana kita juga punya masing-masing terdekat dengan orang ekonomi Kita selalu berbicara Jadi saya simpulkan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang ada untuk berbagai kemanfaatan Yang kedua, pendekatan kelima atau ekosikal Pertanyaannya itu bagaimana pengaruh putaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya Jadi pendekatan kelima itu selalu diertahu oleh seorang geografi dalam Bukan bagaimana pengaruhnya Ini ada 40 km dari sini ada beberapa tahun lagi di diri Sebenarnya untuk mengetahui dirikan Tentunya ada kandungan Analisis mengenai dampak Kandungan atau Ketiga Pendekatan Pendekatan kompleks Pendekatan Terima kasih. 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 Sebenarnya. kemudian ada bisa menunjukkan tempat tinggal kami ini sekolah saya dari Google Earth berada di gedung ini di 3-4 gedung saya berada di distrik war-maris kebupaten manokomi kovintif ada mungkin di antara peserta ada yang belum pernah melihatkan tawak apa tentang merupu hari seperti ini tadi-tadi bisa ini kisahnya adalah dan gedung ini adalah sekolah kabin yang di selanjutkan terse yang 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 selamat menikmati 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 dari selamat menikmati selamat menikmati dari kesempatan selamat menikmati selamat menikmati hakikat selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Adik-adik Silahkan Ibu Erwilin ya Silahkan Erwilin Ada Pak Jamal yang siap untuk menjelaskan Dari paparan yang sudah disampaikan Halo Halo Ibu siapa tadi Pak? Mohon maaf Pak Jopelin apa ya? Jopelin ya Halo Sebentar Pak, untuk micnya belum saya buka Ibu Erwilin, bukan? Coba-coba deh Atas nama Ibu Erwilin saya tidak ketemu Pak Untuk usernya disini Ini juga sudah tidak kelihatan ini namanya Halo Adik-adik Halo adik-adik Dengar suara saya Bisa Pak, bisa terdengar dengan jelas Halo adik-adik silahkan Ada yang ingin bertanya kepada Pak Jamal Atas paparan yang telah disampaikan tadi Ayo adik-adik silahkan Bapak Elsyahan silahkan Ayo deh, ayo Silahkan Di kondisi Adik-adik Pak, adik-adik Yang ikut ikon Sambil mungkin menunggu ada yang bertanya Mungkin mudah-mudahan Koneksi saya bagus Saya cuma kasih kahok Untuk menguji pengetahuan umum adik-adik Mengenai wilayah saya Jadi ada 10 pertanyaan Nanti di kahok Saya Mudah-mudahan Saya siapkan hadiahnya Yang mungkin bisa berupa pulsa saja Nanti kita lihat Jelas ada Sambil menunggu ya Saya siapkan Silahkan 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 Bu Aulia Halo Adik Aulia Halo Silahkan Yang mau bertanya Halo Ya Pak Aulianya yang mana ya Pak Tadi Pak Azizah Aulia Atau Pak Sindi Aulia Pak Ini kelihatannya mereka berebut masuk Sehingga kecepatannya cukup tinggi Mungkin kita coba dengan yang sudah mengangkat tangan kali ya Pak ya Untuk Asmara Tantia ini Pak Ada yang mengangkat tangan Boleh-boleh silahkan Oke kita coba ya Kita buka Halo 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 Asmara Tantia Ya untuk mic-nya sudah saya bukakan Silahkan Kalau ada yang ingin ditanyakan Halo Ya baik Pak ditutup kembali untuk mic-nya Mungkin kita bisa berpindah ke Ada juga nih Pak yang mengangkat tangan Samuel Ethan Silahkan 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 Pagi Pak Pagi Pak Oh Ya halo Samuel Tidak Halo Ya halo Samuel silahkan Kalau ada yang ingin ditanyakan Yang gak ada Gak ada pertanyaan untuk ditanyakan Terima kasih Silahkan ada yang lain Ini mungkin masalah Ini Pak Arief Suara gak terputus-putus Ya mungkin bisa diulang kembali Mungkin kembali ke Pak Jamal ya Supaya dikasih ya Pak penjelasan tambahan Pak Jamal Ya Pak Silahkan Silahkan Pak Ini kelihatannya ada kesulitan ini Ada dikit untuk bertanya Silahkan Bapak tambahkan Sekira ada yang perlu ditanyakan Baik Terima kasih Mohon maaf ade-ade Atas Mungkin koneksi saya Atau Koneksi saya Sehingga ada beberapa Apa gini Apa gini DNA disini Ada yang bilang Pembelan jelasannya Terlalu cepat Ada yang bilang Kurang mendengar Ada juga tadi Yang mau bertanya Tapi Tidak ada Dibilang Mau tanya Tugas Bisa tidak Benarnya bisa-bisa saja Baik ade-ade Kita lanjutkan Namanya Jika Selandainya ade-ade Ada Pertanyaan Lanjutan Di luar Dari pada Fikon ini Bisa menghubungi saya Melalui media sosial juga Sebisanya mungkin Bantu Bantu ade-ade Sekalian belajar Medi sosial Itu di Dan Itu Jamal Jafar Saya kirim di Kolon chat Kemudian Selanjutnya Tinggal Berapa menit Sebenarnya Kalau kita Start tadi Sudah habis Tapi ini Karena masih Belum jam 8 9 Masih bisa kita Ini Pak Kita lanjutkan Kira-kira 5 menit lagi Saya Harap Ini saya Coba Saya kasih Kahot dulu Untuk Menguji Wawasan Geografi Adek-adek Dari Wilayah saya Dari Geografi Saya coba Share screen Dulu Bisa Dilihat Adek-adek Siap Untuk Mengikuti Ini Maaf Saya cek dulu Pak Sudah Bisa Dilihat Screen saya Ini ada Pin Kahotnya Silahkan Adek-adek Semua Membuka Saya tunggu Ini Saya tunggu Ini ada Sekitar 10 Pertanyaan Saya tunggu Adek-adek Untuk Berkabung Untuk Ayo Silahkan Berkabung Berkabung Karena Ini ada Quiznya Dan tentunya Ada Hadiahnya Bisa Menghubungi Saya Ya Ya Halo Adek-adek Bisa dengar ya Bisa Dengar dan Melihat di Monitornya Masing-masing Dipersilahkan Untuk Berkabung Di Kahotnya Melalui Aplikasi Kahot Di Angkat Masing-masing 9442 7373 42773 942 52773 Saya bacakan ini ada dari Farhan Andika Marendra dari SMA 9 Sangrang. Silahkan adik Farhan untuk bergabung dalam. Ada adik ini, Afiantur, Afi Yonat. Tidak apa? Ini sudah bergabung satu orang. Ayo segera adik-adik kita ke pindah ke sesi berikutnya karena ada penghasilan lagi. Kita segera. Dua pemain, dua player, tiga player. Kita tunggu sampai rame dulu baru kita mulai. Insya Allah ada hadiahnya untuk tiga teratas ya. Kita akan bergabung. PINnya 942-73. Ayo silahkan adik-adik. PIN 942-773. Saya tulis juga di kolom. Kalau mungkin ada yang belum melihat. Lali screennya gimana? Di layar. Saya mencapai ya. Jangan lihat di lain. PIN 6 player. Ayo segera bergabung. PINnya 942-773. Dalam dua menit lagi. Dua menit lagi lah kita mulai karena waktunya sudah. Kita segera mulai. Sudah. Pemain. Sambung lagi. Nah yang lain. Ada ratusan. Ayo silahkan adik-adik. Silahkan adik-adik. Alibut belajarnya kayak gini. Kayak gini. 973. Keulangan. 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 Segera bergabung. Materinya hanya tentang pengetahuan umum. Bawasan. Bawasan wilayah. Karifan lokal di Papua Barat. Saya juga ingin. Bagaimana Papua Barat itu dikenal oleh adik-adik di seluruh Nusantara. Pertanyaannya hanya sepuluh nomor saja. Dan. Tiga teratas itu. Insya Allah kita akan kasih. Ya walaupun tidak. Untuk dengan saya. Dalam. Berapa detik ke depan kita mulai ya. Sudah ada delapan. Pemain. Pak Sam mulai saja ya. Silahkan. Silahkan Pak Gawal. Silahkan. Baik. Berapa pekerja yang ikut. Saya siap-siap ya. Saya. Mixar. Satu. Dua. Tiga. Kita mulai. Pertanyaan. Di layar ya. Di layar ya. Nama Gubernur Papua Barat. Ayo adik-adik. Nama Gubernur Papua Barat. Nama Gubernur Papua Barat. Waktunya tinggal 14 detik. Siapa nama Gubernur Papua Barat. Jangan sampai salah ya. Sampai salah ya. Halo. Ini adalah. Yang menjawab. Muhammad Lakotani 5. Yang menjawab. Yang menjawab. Yang menjawab. Paulus Mandacan 1 dan. Enggak. Domi. Mandacan. Lagi sekolah dulu nih. Kita. Pertanyaan berikutnya. Posisi pertama di tempat. Disusul. Yes. Jadi yang benar hanya dua ya. Ini siapa ini saya. Kita lanjut ya. Siap-siap. Pertanyaan berikutnya. Nama Ibu Kota Provinsi Papua Barat adalah. Yang menjawab. Ini balik. Dijawab. Anak mau balik. Ya. Detik lagi. yang menjawab sorong 2, yang menjawab raja 4 3, yang menjawab manukwati 8, yang menjawab kaimana 4, jadi masih banyak juga ternyata adik-adik di seluruh Nusantara ini yang tidak tahu apa tidak tahu apa layarnya yang tidak muncul karena saya juga bacakan pertanyaannya salah, kita lihat posisi bertahan masih ditempatkan oleh audito, juara bertahan pertanyaan kedua, disusul oleh seluruh, dengan skor 708 Andre Markoel disusul oleh juan dan saya 607 kamu juga bisa ikut barengkali ya coba-coba kita lanjut ke pertanyaan berikutnya pulau yang disebut sebagai tempat masuknya Injil di Papua adalah pulau yang disebut sebagai tempat masuknya Injil di Papua adalah Pulau Lemon Pulau Mansinam Pulau Biak dan Pulau Nungfok pulau menjawab Pulau Lemon ada 6 orang menjawab Pulau Mansinam 3 orang dan yang menjawab Pulau Biak ada 10 orang pulau biak di kalangan ini ya ulaya Indonesia Maret kurangkali terkenal pulau biak Pak Jamal ini pertanyaannya tidak muncul Pak mungkin bisa dulu share nanti coba di-share lagi dan jangan di screen kali ya Pak ya stop dulu share screennya nanti di-share lagi Pak kita coba kita urang lagi my screen my screen Hai udah mau memulai lagi nih Pak Jangan lupa subscribe ya Hai sudah muncul screennya disitu Pak sampai bisa dilihat belum Pak hai 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 menggunakan Hai merupakan kalau my web browser muncul Pak Halo ulang-ulang ini klik share tapi tidak mungkin kalau Pak coba di-stop dulu share kontennya Pak stop coba di-share lagi Pak setelah di-stop di-share lagi Pak trafiknya lagi agak tinggi Pak jadi agak lambat ini muncul klik my screen berapa kali Pak tapi tidak muncul hitung saya dulu Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hi bye 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 selamat menikmati papa yang share share screennya supaya coba-coba bisa dipanjut ada yang mulut nggak bisa ya ulang-ulang share my screen dengerin dong ditulis kalau kita akhirnya ini sudah ada pemenangnya saya kira dilanjutkan aja saya kira biar tapi pak jamal pelan-pelan dibacakan aja kali pak pertanyaannya pak iya iya silahkan dilanjutkan aja pak jamal silahkan pertanyaannya pak kita lanjutkan ya saya bacakan pertanyaannya silahkan pak jawa cara di urutannya audito kita di Papua Barat yang sering dijuluki sebagai kota senja adalah Papua Barat yang sering dijuluki sebagai kota senja adalah Raja Ampat Bintuni Pak Pak Bintuni Pak Samu lanjut lagi nanti ada yang jawab sekarang peringkat pertamanya jadi pengisiannya dari pertama audito kedua jonathan rafi naris oke masih ada lanjut ini oleh wisatawan di Papua Barat Raja Ampat sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara di Papua Barat adalah merah sorong pening kai mana seperti hijau Raja Ampat silahkan jawabmu ini semua menjawab ini pak pertanyaan yang sangat mudah tapi ada yang salah berapa yang jauh benar bang yang jauh benar enam orang si urut pertama audito susul asli asli esra afi naris dan nuru oke lanjut masih ada lagi lanjut ke tanyaan berikutnya tanyaan berikutnya burung khas Papua di bawah ini kecuali khas Papua di bawah ini kecuali merah generawasi pening mamruk burung kasu kari yang hijau burung takak berikutnya kita lanjut kita lanjut berikutnya setinggi di Papua Sinabung Gunung Semeru Gunung Boma Karek Gunung Boma Karek Gunung Boma Karek tertinggi di Papua Gunung Sinabung Gunung Boma Karek Puncak Jaya Puncak Jaya Salah Puncak Jaya Ya boleh delapan orang Benar Skor pertama ditempati oleh Andre, Andres Mak Edia Zaki Natan Sinaga dan Kevin ada berapa pertanyaan Pak ada tiga Pak silahkan Pak, dipercepat dikit Pak waktunya sudah habis penaman perkebunan yang mendominasi di adalah karet, cacao cengke, dan perkebunan yang mendominasi adalah karet, cacao, cengke, kelapa sawit kelapa sawit sekarang skornya posisi pertama ditempati oleh Kevin, Andre, Audito, Tamaki, dan Edia Zaki selanjutkan kelepasan berikutnya silahkan pelajar yang dapat digunakan sebagai kelas online bagi guru dan siswa adalah ibu juga ibu juga ibu juga anjar nih ibu juga ibu juga enggak boleh kekuatan tapi kayak gini ibu juga udah masih lagi ibu juga enggak ada suara url untuk url semoga belajar semoga belajar semoga belajar atau belajar dikbud.go.id harap seliti ya melihat jawabannya selesai adik-adik ini abang si naga urutan pertama adalah koneksi leg 33 dan disusul yang kedua Nathan Sinaga dan Kevin 1938 jadi bagi tiga orang urutan teratas ini kan ya kontrol saya di kolom chat saya nanti tuliskan nomor saya di kolom chat ya di kolom chat ya di UNI kita komunikasikan selanjutnya terima lihat ya Pak Jamal ya Pak Jamal ya Pak Jamal ibu kanlimas m 來 lupa lupa m probiotik yang lupa permimpinannya harus di kolom di kolom di kolom Saya kira itu. Saya belajar melalui rumah, belajar. Saya fout itu. Saya m Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.